Saya, Harry. Terima kasih, Meghan. Untuk menjadi isteri saya. Di Instagram, mereka menyatakan akan membagi waktu seimbang antara Inggris dan Amerika Utara demi perkembangan buah hati mereka yang lahir Senin 6 Mei 2019 lalu. Ditulis BBC News, seorang jurubicara istana mengatakan keduanya tak tahan dan kurang bahagia dengan kehidupan di kerajaan. Keduanya ingin hidup layaknya orang banyak tanpa sorotan kamera dan upacara resmi yang harus dilakukan. Harry sendiri diketahui menjadi pewaris tahta urutan ke-6 di belakang pangeran Charles, pangeran William, dan ketiga anaknya. Dan pangeran Harry, kini bebas mau melakukan apa saja sesuai keputusan mereka. Sebab, kini mereka bukan bangsawan lagi setelah memutuskan mundur dari kerajaan Inggris pada Januari lalu. Hingga kini, alasan mereka mundur pun masih menjadi teka-teki publik. Namun beberapa media menyebutkan bahwa Meghan Markle, yang awalnya sangat memikat keluarga kerajaan, akhirnya justru kurang disukai karena image Meghan yang merupakan mantan selebriti. Dilansir dari Cosmopolitan, Selasa 14 April, sebelum masuk sebagai anggota kerajaan karena menikah dengan Harry, warga Amerika memang jatuh cinta pada Meghan sebagai selebriti. Dan Meghan berubah menjadi putri bangsawan secara harfiah dalam semalam. Namun orang-orang yang bekerja di Istena Buckingham, tampaknya kurang senang dengan masa lalu Meghan. Kenyataannya, staff nampaknya kurang terpikat pada image Meghan yang melekat pada pers. Kilauan showbiznya, kepercayaan diri, dan kebiasaan-kebiasaan feminis, kata jurnalis Camilla dari Telegraph kepada The New Yorker. Menurut Tomini, pada awalnya anggota staff di Istena Buckingham sangat mencintai Meghan karena dia tampak luar biasa. Seperti memiliki sejarah advokasi untuk hak-hak perempuan dan tampaknya memiliki cara berpikir seperti bisnis. Tetapi Camilla Tomini, yang telah meliput keluarga kerajaan selama lebih dari satu dekade sebelum Meghan muncul, mengunggapkan bahwa perasaan positif tentang Meghan dengan cepat berubah. Tomini mengatakan bahwa anggota staff di Istana Buckingham berubah fikiran tentang Meghan karena laju kehidupannya yang dulu sebagai selebriti. Saya mengira ada benturan budaya, dalam arti bahwa dia berasal dari dunia selebriti yang sangat cepat dan sangat menuntut. Dunia kerajaan sangat berbeda, jauh lebih lambat, dan sangat hirarkis. Selain itu, Meghan diduga tidak memiliki pemahaman penuh tentang tradisi tidak tertulis keluarga kerajaan. Dan oleh karena itu, ada sedikit obrolan di bawah tangga atau desas-desus, tuturnya. Terlepas dari ketegangan Meghan dengan staff di Istana Buckingham, dia tampaknya memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan para pekerja di Frogmore Cottage, rumah mereka dulu di Inggris. Apapun itu, kini mereka berdua sudah hidup bahagia dengan kehidupan baru mereka di Los Angeles bersama putranya, Arce. Terima kasih telah menonton!